Informasi selanjutnya datang dari tersangka pembunuhan terhadap seorang perempuan di dalam kamar indekos di Yogyakarta yang akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Tersangka mengaku sempat bertengkar dengan korban di dalam kamar indekosnya hingga tersulut emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Setelah melarikan diri selama beberapa minggu, tersangka pembunuhan terhadap perempuan yang jenazahnya ditemukan di dalam kamar indekos di Jalan Kerasak, Kota Yogyakarta pada 24 Februari lalu akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Tersangka bekerja di salah satu kafe dan restoran di Kota Yogyakarta dan ia mengaku mengenal korban lewat media sosial hingga terjalin keakraban di antara mereka. Kepada polisi, tersangka juga menyebut sempat bertengkar dengan korban di dalam kamar indekosnya hingga tersulut emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Namun polisi menyebut permasalahan utama di antara pelaku dan korban masih didalami. Kamar indekos tempat jenazah korban ditemukan disewa oleh pelaku. Karena itu, sejak awal, polisi memang sudah mencari keberadaan tersangka dan mengetahui bahwa tersangka sempat melarikan diri ke kampung halamannya di Jawa Barat. Dan untuk motif bahwasannya yang pesan putang mengenal perkenalan dengan korban di suatu media sosial, kemudian jenian ketemu, kemudian dibawa ke kos. Namun disana terjadi pertengkaran dan karena tersangka itu dengan pengaruh minuman keras atau mabuk, emosi, kemudian ada pisau, dilakukan penusukan kepada korban sampai korban meninggal dunia. Korban diketahui merupakan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Sebelumnya, ia memang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya karena tidak kunjung pulang. Namun korban malah ditemukan telah meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Dari kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk beragam benda yang diduga berkaitan dengan kasus pembunuhan.